Kemendagri sudah membuat laporan dan memasukkan laporan ke polisi terkait kasus jual-beli data kependudukan di media sosial. Dari polisi sendiri, penelusuran akan dimulai dari mana? Langkah yang pertama adalah mengumpulkan seluruh bukti-bukti terkait penyakit masalah konten yang disebarkan oleh akun yang isinya adalah menjual-belikan data kependudukan baik E, KTP maupun KK. Nah, itu kita kumpulkan. Kemudian dilakukan analisa bersama tentang suatu peristiwa melawan hukum yang dilakukan oleh, dalam tanda kutip, akun tersebut. Apakah konten-konten tersebut betul atau hoax? Jika kemudian nanti terbukti pidana undang-undang apa yang akan dikenakan kepada para pelaku ini? Ya, ada beberapa undang-undang yang bisa diterapkan. Kalau misalnya terkait konten itu hoax, maka bisa dikenakan oleh undang-undang CE. Kalau misalnya terkait menyakut masalah pelanggaran administrasi kependudukan.